Apa bener si Mbok sama Vika nikahnya bakalan barengan di bulan Juli? Oke, kali ini bakal kita bahas sambil kita mau ngejajan mie ayam. Ini tuh cuma 7 ribuan dan mie ayam ini enak banget. Kalau tempatnya sih sederhana guys, tapi mie ini tak cua mendeknya ini enak. Nah, terus pas kita duduk disini tuh ada kejadian guys. Jadi si Willy sama si Mbok ini kerubutin semut. Semutnya tuh sampai di kursi yang kita dudukin tadi, jadi banyak banget. Terus untung aku tadi di mobil bawah ini nih, langsung tak semprot guys. Dalam beberapa detik, nyeplok kapeh guys, lenger. Jadi ini tuh biasa aku pake di rumah buat pembahas nih serangga guys. Pokoknya kecoa dan sebagainya lagi, ilang. Terus yang bikin aku seneng tuh, ini tahan hingga 6 bulan. Jadi sekali semprot, dia tahan sampe 6 bulan. Genial insect cleaner, yang mau boleh cek rancang kuning. Oke, lanjut cerita. Jadi si Mbok sama Vika tuh apa beneran nikahnya bakalan bareng di bulan Juli? Aku juga belum tau kalau si Vika udah pasti guys, insya Allah di bulan Juli. Tapi kalau si Mbok, karena belum ketemu guys, jadi cuma lihat foto aja. Nah, nanti si Mbok tuh rencana mau ketemuan dulu sama Pak Pensiunan Tentara itu. Ya, mudah-mudahan jodoh guys. Nek jodoh ya tidak pene, nek gak ya gak. Tapi itu gak nunggak aja guys. Ben, apa ya? Wes ben karuwili ya, wes ben ayem. Bukan karena apa, soalnya Mbokki ya wes tua guys. Jadi, wes ben ayem ini lah. Wes ben karuwili, sotang-soteng, tulang karuwili. Tapi balik lagi keputusan ada di si Mbok. Wooo!